ingin memperkuat lagi silaturahmi, itu yang utama dalam hidup juga silaturahmi yang lebih masif dan lebih besar antara warga bonsir diantaranya SMKM V, STM II PGRI, dan STM III yang selama ini banyak terpisah, kali ini kita coba gabungkan seluruh komunitas alumni biar kumpul sama-sama membahas hal-hal sehari-hari dan masa depan bonsir United Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, salam sejahtera, semangat sehat, salam hitam merah-hitam ketemu lagi dengan gue Doi Bonsir di Bonsir Channel kali ini gue bersilaturahmi ke daerah Kebalen, Babelan ini kampungan gue nih, kebetulan ada di Kios Glen dia warung kopi yang bukanya dari 24 jam bang enggak ya, siap hari tapi buka, tempatnya di dalam Vila Mutiara Gading kita, Taman Kebalen di blok, blok apa sih nih? blok I, sebelah kiri ya, pokoknya nggak jauh dari Bundaran, sebelah kiri, mampir ke sini warungnya Bang Denny, warung kopi Kios Glen dan gue sebelah gue ini orang jauh yang selama punya Bonsir Channel, gue 4 tahun ditunggu-tunggu, nongol juga kira-kira dia, salah satu permintaan tertinggi dan sering dibicarakan di Bonsir Channel dari Bambu Ampus, mampir kemari, dan kita sudah buka, buka di hari kelima buka puasa tapi habis ini ntar kita acara lagi di daerah tempat dia mau, hari ini kita mau sosialisasi ya, tapi sebelum panjang lebar kita ngobrol Bang Ipes, saya elok pada penonton setia iya, selamat malam Bonsir Channel dan pemirsa-nya apa kabar semua, semoga baik-baik dan lancar kuasa amin, ya Allah, ya Bang Ipes, salam dulu lah kita biar enggak, gue gini, gue gini, susah banget disuruh waktu itu kita mau ke saja langsung ya, sebetulan mau ada acara Bang Ipes mau ada acara, 27-28 April, 26-28 April, dan judulnya Bonsir United Family Camp, 26-28 April 2024 setelah lebaran nah, itu fokusnya camping bersama keluarga bersama keluarga ini ceritanya awalnya, konsepnya sampai nongol acara kayak gini, ceritanya gimana Bang? ingin memperkuat lagi silaturahmi, itu yang utama dalam hidup juga silaturahmi yang lebih masif dan lebih besar antara warga Bonsir, diantaranya SMKN 5, STM 2 PGRI, dan STM 3 yang selama ini banyak terpisah, kali ini kita coba gabungkan seluruh komunitas alumni biar kumpul sama-sama membahas hal-hal sehari-hari dan masa depan Bonsir United oh, iya ide-nya gimana, ide-nya? ceritanya pertamanya? kok tiba-tiba nongol konsep begini, lo lagi nongkong kah? atau gimana awalnya? tapi tiba-tiba tertikir ingin ngumpulin teman-teman aja karena udah lama juga, nggak ada acara besar terakhir Bonsir Fun Walk Bonsir Fun Walk, kebetulan saat itu hujan deras, jadi acaranya kurang meriah tapi tetap sukses acaranya kalau camping yang basis prio camping ada basis komunitas-komunitas gitu kan nah, kali ini pengen benar-benar alumnus Bonsir beserta keluarganya kita ramaikan kita undang, kita ajak Pompul Siraturami membahas masa depan sih, yang lebih penting masa depan dan pesertanya itu berarti bisa single, bisa bawa keluarga bisa bawa keluarga besar bawa keluarga besar nah, 26-28 sudah disurvey ya Bang ya? sudah, sudah disurvey, sudah lokasi dan tempat dimana Bang? di Lembah Permai Resort, Cipanas Puncak, Jawa Barat Cipanas? Cipanas Cipanas itu nggak jauh dari Puncak Pas? nggak jauh dari Puncak Pas lah, sekitar 10 menitan jalan turun 10 menitan jalan turun nah, mungkin langsung fokus ya Bang Kak acaranya dan peserta jika niat dan minat ikut acara HTM-nya nih, HTM yang kemungkinan bakal diri HTM-nya kita patokin 250k per keluarga per keluarga untuk 2 malam ya? ya, 2 hari, 2 malam 2 malam, 2 hari 2 malam, 2 hari jadi dari malam Sabtu? malam Sabtu apa malam Sabtu? karena biar hari Sabtu itu kita fokus peserta sudah ngumpul hari Sabtu itu kita fokus berkumpul bersilaturami bertukar pikiran membahas peluang-peluang kerja yang ada peluang-peluang bisnis yang ada membahas teman-teman kita yang masih belum mampu gimana memperdayakan mereka gimana memperdayakan keluarga Bonser agar ya, agar agar apa ya? maksudnya ya agar saling mengenal dululah yang pertama oke, berarti ada all base, all angkatan ya? seluruh, seluruh all base komunitas, seluruh angkatan angkatan pagi-siang pagi-siang kita rangkul semua berarti intinya untuk perjalanan gue fokus ke perjalanan nih Bang dan langsung ke lembah permai apakah mereka konvoy seserah diatur masing-masing atau gimana diatur masing-masing atau gimana Bang? nah, belum sampai pembahasan itu tapi intinya akan kita permudah semua wanitia pun masih belum terbentuk dengan solid tapi semua akan kita bahas lah rinci insya Allah acara ini berlangsung dengan baik nah 250k itu kan sama keluarga sama keluarga dan kita fokusnya camping nanti kalau bicara camping berarti bicara tenda tenda persiapannya seperti apa Bang? kebetulan di Bonser ada pencinta alam antik sapala dan udah banyak juga komunitas camping anak-anak Bonser ya di basis dan di luar basis di luar Bonser pun banyak punya jadi saya galang semua teman-teman yang punya tenda agar bisa di collect di satu tempat dibawa ke lokasi dipasangkan sebelum harian jadi teman-teman yang datang itu udah tinggal masuk-masuk tenda registrasi kita tunjukkan dimana tempat-tempat tendanya jadi biaya itu kita minimal lah semua kita minimalisir lah semua nah ada subsidi silang sebenarnya ada subsidi silang itu harus harus ada itu yang penting lu ada waktu lu punya rejeki alhamdulillah lu ikut juga pokoknya alhamdulillah ya yang ada keberatan tentang biaya atau apa silahkan hubungi panitia kita carikan solusi itulah itulah gunanya komunitas ya itulah gunanya komunitas menurut gua komunitas itu bisa membuat orang-orang jadi berdaya berkemampuan kalau itu menjadi orang cukup berdaya dan berkemampuan bahasa baru nih gua lihat ya pokoknya salah satu setelah acara camping monster 4344 yang kemarin di semak daun sekarang monster gak ada lagi acara camping bedanya sekarang diadakan sama monster united ya monster united 2-3 dan bawa keluarga jadi gak gak fokus ke satu basis dan semua basis all best komunitas angkatan bisa gabung bisa gabung semua kalau rondonya gambarnya seperti apa bang rondonya gambaran besarnya selain silaturami kita bikin ada acara untuk anak-anak dari keluarga bonsir yang dengan usia maksimal 10 kita bikinin lomba jadi selama bapaknya dan ibunya berkegiatan mereka juga punya kegiatan jadi gak boring di lokasi tersebut juga ada banyak permainan ada kolam renang ada ada playground ada sarana olahraga seperti bulu tangkis futsal dan tenis jadi insyaallah sih anak-anak itu gak boring lah jadi orang tuanya heavy anak-anak juga happy agendanya berarti kayak games gitu ya games untuk anak-anak ada games untuk orang tuanya belum kita pikirin tapi rencana saya di sorry di lembah permai itu kan sungainya seringkali kalau hujan bawa sampah dari atas kita bikin orang tuanya kita bersihkan sungai lah jadi program lingkungan hidup juga jadi beberapa selama ini kita kan punya dosa di masyarakat jadi kita akan kembalikan gitu dalam bentuk yang lain dengan peduli lingkungan oh berarti itu sebenarnya jalur sungai yang di penduduk pakai ya iya jadi di atas itu dari Cibodas itu banyak rumah penduduk jadi kalau hujan itu sungai itu bawa sampah saya pernah bicara ke pengelola disana dibersihkan berkali-kali pun tetap jebol kalau ada hujan deras jadi sampah ke bawah nanti kita bersihkan lah kita bawa karung atau apa kita turun ke sungai kita bersihkan karena dengan posisi camping dan hotel resort dan segala macam posisi camping dekat banget sungai ya di tepi sungai di tepi curuk jadi untuk melihat curuk kita gak perlu effort lagi untuk jalan tapi curuknya di depan mata kita cuman gak setinggi curuk-curuk effort kita ya curuknya gak besar tapi buat tidur itu dengerin suara air udah mantap lah mantap ya kan curuk darah dingin ya kan sambil ngobrol sama keluarga sama temen bermoskal gian juga tapi ngomongin masa depan juga masa depan itu harus luar biasa dah pokoknya acaranya dan kita udah bisa flyer dan video sosialisasi akan running di bulan ini dan sambil peserta udah mulai berjalan udah mulai berjalan udah ada yang registrasi juga udah ada yang registrasi dan bagi siapapun yang berminat humasnya dari bonsar 3 bang benny 95 dan dari bonsar 2 gua bisa kontak DM atau WA nomor kontak nanti yang gua bakal bikin di flyer siap mantap harapannya nih bang kita harapannya dengan acara ini harapannya kita semakin menuar itu udah pasti gue yang dua orang-orang yang masih hitam anak-anak kita udah besar jadi dengan orang tuanya berkumpul semakin dekat bukan gak mungkin kedepan kita bisa saling menitipkan anak untuk membuka lawangan pekerjaan atau lawangan bisnis atau apalah yang bisa menghasilkan untuk kehidupan kita itu harapannya ya itu harapannya itu harapan utamanya bahwa kita ini menuar itu pasti anak-anak kita membesar dan kita itu momennya masih bulan sawal masih bulan sawal halal biar halal biar tapi silaturahmi kali ini harus ada nilai yang kita bawa pulang dari situ gak biasa pokoknya setiap event halal biar atau setiap event selalu lebaran buat saya selalu gak dilacara cuman caranya sekarang kita ke camping nih kalau yang 2022 ada sekian biasanya gak acara nah ini kita caranya bukannya di dalam Jakarta tapi di luar di luar Jakarta ya langsung aja DM atau WA gua yang untuknya WA nya DM buat saya channel untuk serius untuk registrasi nanti konsep dan videonya semuanya gua bakal flyer semua bakal gua info promo satu persatu tiap hampir sesering mungkin untuk supaya ya semua temui alumni bonser millennial millennium 90 80 ya 70 mau 60 juga kalau masih ada silahkan kapan lagi punya acara di luar kota yang emang semua insyaallah akan hadir semua yang emang dari satu keluarga pun yang bonser pun juga kan banyak juga ikut juga gak apa-apa acara bonser United Family Camp Lembah Permai Kipanas tahun 2024 ya itu aja Bang Ipes makasih banyak sosialisasinya mudah-mudahan segera disambut sama repon-repanel alumni makasih banyak ya terus pantengin bonser channel karena selalu bonser channel di bulan nomadhan ini akan menampilkan tausnya dan kultur-kultur dari semua alumni STM dan kustusat-kustat dari bonser akan mengolah di kultum romadonya bonser channel ya sekian dari gue Dami Bonser dan Bang Ipes Bonser mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih